Intro Bahwa saya diberi kesempatan untuk bertemu lagi dengan Ramadan Jadi syukur saya bertambah luar biasa Karena bertemu dengan Ramadan dan Ramadan Karena Ramadan itu sebuah waktu Suatu waktu yang memang dijadikan oleh Allah Sedemikian lupa dan karenanya sayang sekali Kalau kita tidak berjumpa dengan Ramadan Dan kemudian kita tidak bisa menikmati Ramadan itu dengan baik Jadi Ramadan itu sesuatu yang special mestinya Dalam setiap waktu kita kan pasti ada waktu-waktu yang kita anggap Waktu biasa-biasa saja Tapi ada waktu yang buat kita, waktu-waktu yang penting Nah Ramadan ini bagi saya adalah waktu yang penting dalam kehidupan saya Karena saya akan memberikan sebuah kesempatan yang baik Untuk saya pribadi bagaimana meningkatkan kapasitas saya sebagai manusia yang diciptakan Sebagai makhluk yang apakah bisa lebih mampu untuk berbagi untuk bermanfaat bagi orang lain Saya jadi lebih bersyukur ya Sifatnya itu lebih bersyukur Itu walaupun buat saya Bukan waktu yang lain saya tidak bersyukur Tetapi Ramadan tentu sesuatu yang spesial Saya ingin mengatakan bahwa saya tidak menganggap Ramadan itu seperti rutinitas tahunan yang datang Dan datang lagi gitu ya kan Seperti rutinitas mingguan gitu Setiap satu minggu ada hari minggu atau hari sabtu Wah hanya sepuluh hari minggu Tidak saya kira itu hari yang bulan-bulan yang memang kita dambakan Dan senantiasa kita rindukan karena memang ada hal-hal yang istimewa dalam waktu itu Menurut saya sih tidak ada yang spesial bagaimana gitu ya Di dalam lebaran apa kegiatan misalnya menjadi lebih kini lebih itu Kalau menurut saya kegiatan itu kegiatan rutinitas biasa saja Tidak ada kegiatan yang saya tambahkan atau saya kurangi Tetapi bahwa ada kesempatan-kesempatan yang lebih baik Itu ya tentu kita nikmati Saya menikmatinya Tetapi dalam hal skala kegiatan menurut saya Kegiatan saya dibandingkan dengan bulan-bulan selain Ramadan Ya tidak ada yang spesial Yang spesial itu ya saya menikmati Ramadan itu Saya beramatan berkuasa Bukan hanya kuasa dalam bentuk yang fisik Tetapi artinya ya menegurkan rasa iman saya Menegurkan kemanusiaan saya dan seterusnya Jadi ada introspeksi, menghitung dan mengkalkulasi diri kembali Jadi saya kira itu Pertama ada kesempatan lebih banyak gitu kan Untuk makan bareng gitu kan Biasanya itu kalau buka puasa kan buka puasa bareng Tapi kan kadang-kadang dengan posisi seperti ini Diundang ke sana, ke sini Buka puasa Tapi untung juga depan temen ini Lebih banyak Kayak tahun lalu kan Buka puasa di rumah gitu Makan bareng-bareng Kemudian Teman dengarkan cerita di pagi Meja makan itu kan menarik sekali Meminggalkan yang kecil Cintanya ini, yang penting menceritakan ini Jadi menarik Pandemi hari ini Saya kira Kemudian Masyarakat lebih banyak menyadarnya Dan kita lebih siap gitu Dibandingkan tahun lalu Dimana untuk pertama kali Kita meraksakan dan Seperti mana juga negara-negara di dunia Jadi Pandemi justru Seakan memberikan kesempatan juga Kepada kita semua Untuk bagaimana Cara-cara baru Dalam hal Menjalankan pekerjaan Dalam hal Hidup Dalam Bermasyarakat Kemudian bagaimana kita Tetap menjunjung Peranian-mini keluarga Itu semua Kita pelajari dengan Lebih intens Dengan Dengan memanfaatkan situasi ini Dalam hal yang positif Jadi kita tidak kemudian mengalukan Wah ini Tapi kita Karena unprecedented Sesuatu yang tidak ada Presidennya sebelumnya Maka kita harus menjawabnya juga Dengan Cara-cara yang tidak biasa Pertama Saya ingin Sampaikan Bahwa Berkuasa itu Bukan sesuatu yang Rupin Tetapi Kuasa itu sesuatu Apalagi kuasa Ramadan Maksud saya Itu sesuatu yang spesial Dan Saya mengucapkan Selamat Menikmati Ramadan Saya suka mengatakan Dengan kalimat Diksi yang saya pilih itu Menikmati Jadi kata menikmati itu kan Beda dengan Misalnya Ya Kita Melaksanakan Ibadah kuasa Menikmati itu kan Sesuatu yang Spesial Menikmati kelezatan Ya Terima kasih 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 Terima kasih.